Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, saya Panjil Esmena di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya Memperpanjang sebuah domain yang sudah expire Ya seperti ini kan Sudah ada keterangannya ya, domainnya expire Jadi kita harus melakukan beberapa langkah Agar domain ini bisa bekerja kembali Karena sayang sekali kalau misalkan website sudah kita kelola Ternyata domainnya sudah expire atau sudah mati Nah caranya bagaimana? Caranya adalah kita pergi ke penyedia di mana kita membeli domain tersebut Bisa di Goodeddy, bisa di Namecheap Namecheap bisa di penyedia layanan lokal seperti hostinger, call ID, atau di rumah web, atau di manapun Nah sekarang kebetulan saya membelinya di rumah web Kemudian saya akan login di rumah web Oke, nah setelah login seperti ini di rumah web Tentu saja kita ke bagian invoice Nah di bagian invoice ini nantinya akan banyak invoice yang memang belum sempat terbayar Dan untuk asem penjelas mana ini yang harganya Rp13.200 saja Kita klik bagian ini Nah kita lihat ya Di sini sudah ada renewalnya ya Satu tahun ya dari mulai tanggal 7 bulan 6 sampai dengan tanggal 6 bulan 6 Yuk kita perpanjang caranya Kita klik di bagian payment method ini Kalau Anda menggunakan BCA silahkan klik BCA Kalau menggunakan bank lain silahkan klik bank lain Namun untuk lebih mempercepat transaksi pilihlah biasanya Pilihan yang menjadikan virtual account Karena biasanya kalau kita transfer ke virtual account itu verifikasinya bisa otomatis Nah di sini saya langsung ke BCA virtual account Kemudian saya klik BCA virtual account klik here to pay Oke, nah di sini ada sama pajak Rp16.800 Kemudian saya akan menggunakan MBCA Saya klik di sini MBCA nya Oke Nah di sini ada petunjuknya Silahkan login pada aplikasi BCA mobile Dan kemudian silahkan melakukan transfer ke rekening tersebut Oke Saya akan login di Mbanking BCA Oke Transfer Nah kemudian ke BCA virtual account Di sini BCA virtual account Kemudian masukkan Kode virtual account nya Yaitu 101 Kemudian 441 Kemudian 864 Kemudian 608 Kemudian 1479 Oke Kemudian klik OK Dan kemudian klik send Nah lihat ada Rp16.800 Kita langsung bayar saja ya Bayar saja Pakai pin Kemudian kita klik OK Dan hasilnya Nah ini dia hasilnya kita sudah membayarnya Ya Sebanyak Rp16.800 Nah setelah kita bayar Kita bisa cek status dari domain yang tadi sudah dilakukan payment nya ya Yaitu ke bagian domain My domain Nah di sini di my domain kita lihat Ya Yang harganya Rp13.000 tadi Klik saja AC Panjil Semana sekarang Sudah enable ya Enable ya Enable Nah tapi masih grace period katanya Atau expired Ya mudah-mudahan ini sih Nanti langsung bisa kita gunakan lagi Nah sekarang kita coba refresh Apakah setelah dibayar langsung bisa Oh ternyata tidak Karena perlu biasanya Propagasi atau update Dari domain ini agar bisa digunakan kembali Nah setelah selesai dibayar Tentu saja kita Hanya perlu untuk menunggu Agar domain ini kembali Dan nantinya Domain ini akan aktif kembali Sesuai dengan domain sebelum expire Sehingga nanti Anda bisa berkreasi lagi di Website atau domain Baik itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh